hai 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 saat ini kami lagi cuti cuti kerja dari kilang Xperia di sini biasanya kalau cuti kayak gini Hai kami itu di rumah aja karena musim Corona kayak gini jadi enggak boleh keluar kemana-mana Hai di Malaysia itu PKP nya itu udah dibuka udah new normal cuman Hai enggak boleh keluar jauh-jauh kalilah kalau sekitaran seremban karena kebetulan saya bekerja jadi seremban di kilang Xperia jadi saya itu kalau sekitar seremban enggak apa-apa lah tapi sih kalau masih keluar macam ke GL kalau lumpur ke GL tuh kayaknya masih was-was deh enggak boleh keluar jadi nanti itu itu kegiatan kami biasanya bangun tidur kayak gini nunggu sip-sip pulang ataupun siplai datang ke rumah kita itu duduk dulu untuk selagi mau masak atau mau masa apa hari ini ya lebih bingung nah kegiatannya nanti itu palingan Hai seperti di WhatsApp grup ya ada di hostel kami itu ada kebersihan gotong royong kebersihan gotong royong nanti jadi sekitar pukul 10 kami akan kebersihan di hostel hostel nextperia jadi hostel nextperia itu sangat bagus sangat the best kami tuh tinggal di rumah flag jadi di rumah flag ini kami tuh ada dua apatmen di blok E dengan di blok C jadi kebetulan blok E dengan blok sini ber berdekatan oke jadi ada dua apatmen jadi ini khusus untuk warga Indonesia yang bekerja di Malaysia di sini fasilitasnya itu oke banget disediakan kulkas ataupun petiais TV dan bahkan lemari tempat tidur dan rice cooker bahkan air itu semua dikasih oleh kilang nextperia nah dan eh transportasi kami ke kilang itu juga the best the best karena kami ke kilang sediain tuh transportasinya ada bus bus untuk khusus pekerja di Indonesia pekerja Indonesia seperti itu dan gaji di Malaysia gaji di Malaysia juga dibilang lumayan oke karena banyak orang yang bekerja jadi kesini yang dulu yang dulu yang dulunya enggak punya rumah jadi punya rumah yang dulunya enggak punya apa-apa jadi punya so itu tergantung diri kamu sendiri gimana caranya kamu tuh meminit keuangan kamu dan kalau soal hotel semuanya itu bagus bagus sangat bagus dan yang saya lihat layang dan yang saya rasakan seperti itu enggak mungkin saya berkata bagus padahal tidak bagus jadi semuanya itu disediakan seperti yang di belakang saya ini itu TV disediakan oleh kilang nextperia dan bahkan juga nah ini itu dari nextperia lihat nih maaf ya kalau masih berantakan gini dari nextperia ini tuh dari nextperia semuanya itu waaah datang sampah hehehe hehehe zong banget hehehe dari nextperia nah ini nih hehehe ini nih banyak anak gadis di rumah tapi seperti ini bentuknya jadi tuh bareng-bareng itu yang ada di sini tuh punya nextperia semua ya nah ini ini juga kilang nextperia bagi lemari ini ini bareng-bareng ini sih itu tergantung apa ya seperti peralatan kayak gini kalau kita menambahin silahkan seperti ini ini jadi tuh bareng-bareng itu yang ada di sini tuh punya nextperia semua ya boleh sih kita tambahin sedikit sedikit boleh nah ini semuanya tuh punya nextperia kalau kita mau tambahin bareng tuh boleh mau apa aja gitu seperti ini ya karena saya hobi buat kue jadi saya beli ini beli panci beli panci untuk buat kue karena hobi gitu loh dan untuk tempat air minum itu biasanya kami beli karena airnya itu kurang bagus di sini gitu jadi airnya ini tuh kurang bagus walaupun air perang gitu kurang bagus jadi kami itu biasanya beli air minum banyak-banyak merk ya ada desa ada si master ini nih gimana sih ini si master jadi kalau tempat pakaian itu kan setiap orang kan berbeda-beda pakaiannya dan setiap orang kan berbeda-beda menyucinya karena kita itu pun memang beda sih dan kalau kita mau cuci baju kita cuci baju kita sendiri jadi wajar dong banyak ember di sini karena kita ada 8 orang satu rumah jadi di sini tuh ada 3 kamar pertama itu kamar utama kamar utama itu khusus untuk ketua dan wakil ketua ini kalau di sini namanya bilik bilik utama oke kalau di sini namanya bilik dan kalau bilik kedua ini bilik kedua nah bilik ketiga jadi saya tuh tinggal di rumah lantai tiga si tiga 18 nah kalau saya tuh tidur itu di bilik 2 di bilik 2 saya tidur karena udah bagian saya mungkin ya saya nggak boleh-boleh pilih-pilih saya haus jadi nggak boleh pilih-pilih dimana kita ketatkan disitu harus kita tinggal nggak boleh aku mau ditempatin tempatin nggak boleh ini aja sudah nyaman banget oke sudah nyaman banget tempatnya dan nggak kalah nggak kalah seperti tempat lain juga sih jadi saya minum dulu ya nah seperti itu jadi pagi-pagi ini memang saya itu nanti kami pukul sepulit pada buat gotong royong memang dalam setiap quarter kami tuh ada gotong royong jadi gotong royong itu persip ada sip E sip B sip C jadi kebetulan saya itu sip B jadi ketepatan time sip B yang gotong royong jadi kita harus tetap gotong royong ikuti aturan kilang kita harus bekerja itu harus menunjukkan yang terbaik untuk kilang kita gitu gitu deh jadi sebelum nanti gotong royong saya masak dulu bye jangan lupa subscribe dan share kilang kalau mau tahu info kol ini memang penting jangan lupa subscribe dan share oke nanti nanti next lanjut video memasak Terima kasih menonton nanti dan